Intro Perkenalkan saya Sekar Jembala Usta Dari SM5 Islam Patung Burhan Kerawang Provinsi Jawa Barat Al-Fatihah Al-Fatihah Di awal lantunan kata seorang sentri yang akan diawali pada saat akan berdai Haruslah kata yang pasti bukan kata tak berarti Seperti kata puja dan puji yang harus kita sanggakan kepada pencipta alam semesta Seperti hanya pria dan wanita yang ditakdirkan untuk bersama oleh Allah yang maha puasa Dan kata syukur yang harus kita sanggakan kepada pembenci orang gufur Karena tidak bertamahur kepada Allah yang maha gufur Yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak Bahkan tidak terhitung Sebagaimana dalam sabdanya Yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah Nisjaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya Di antaranya adalah nikmat iman wal islam Salawat beserta salam Semoga selalu terculah limpahkan kepada baginda alam Dari kalangan bangsa Adam Yang wajahnya tanpa merupawan Siapa lagi kau bukan Muhammad Nabina bin Nur Nabina Jal Makkah Habibin Nur Satu Al Madina Yakni Habibana wa Nabiyana wa Mawlana Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Yang saya hormati para Dewan Juri Yang saya hormati para Dewan Guru Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Berdirinya saya disini bukan berdiri tanpa arti Tetapi berdirinya saya disini Untuk menyampaikan sebuah da'i yang akan saya beri tema Peranan, pendirikan, akidah, dan ahlam Hadirin ma'ashira muslimin rahimakumullah Allah berfirman dalam Al-Quran Wa innala'la'la'l-kulkin adim Salallahu alim Peran pendidikan, akidah, dan ahlak pada zaman sekarang ini Sangat dipentingkan Karena ahlak dan akidah manusia pada zaman sekarang ini Sangat jauh dari kata baik Hal ini disebabkan oleh globalisasi Tetapi juga disebabkan oleh kurangnya tekanan pada pendidikan Terutama pada sekolah umum yang proses belajar mengajarnya kurang menekankan pada pendidikan ahlak Saat ini bukan hanya remaja yang mengalami jatuhnya ahlak Misalnya tidak sedikit anak SD mengalami jatuh cinta dan bahkan mereka sudah berpacaran Saya miris melihat anak SD zaman sekarang berpacaran layaknya orang dewasa Bahkan pelajar zaman sekarang tidak merasa malu mengumbar airnya di media sosial Bahkan postingannya pun sangat jauh dari kata baik Mereka mengupload foto yang terbuka Mereka tidak berpikir bahwa postingan-postingan mereka akan melihat oleh orang banyak Jika kita ingin dicintai Jika kita ingin dekat dengan Nabi pada hari akhir Maka kita harus berakhlak baik Sebagai mana dalam hadis termidi yang artinya Sebagai mana orang-orang yang aku cintai Orang-orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari akhir Yaitu orang yang baik ahlaknya Hadirin ma'ashirul muslimin rohimakumullah Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan Bahwa untuk itu kita bisa membenteni para pelajar Dengan cara mendukung pendidikan ahlak dan akidahnya Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Salam PAI Intelektualis, agamis, humanis Wa'allahu'l-mu'afiq ila akhwamin tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh